Dendam Sejagat Jilid 19 Meninjau dari kepandayan silat yang dimiliki Im Nyancu serta hubungan antara gurunya dengan sastrawan berpakaian perlenteh Hoa Siongsi serta Bun Ji Ko An Su, dapat diketahui guru gadis ini sudah pasti merupakan seorang tokoh aneh pula dari dunia persilatan. Tiba-tiba Im Nyancu bertanya, Saudara H.O., apakah sastrawan berpakaian perlenteh Hoa Siongsi adalah pemimpin dari perguruan Hiat Mobun? Sebenarnya kami berdua pun mengira dia sebagai pemimpin perguruan Hiat Mobun, sebab ilmu silat yang dimilikinya sudah cukup diketahui setiap umat persilatan itulah sebabnya kami dua bersaudara pun bersedia untuk menggabungkan diri dengan perguruan Hiat Mobun. Lantas, siapakah orang yang memimpin perguruan Hiat Mobun? Tanya Im Nyancu seorang manusia berkerudung kain warna-warni, pemilik pedang juisim kia yang jeret Im Nyancu terperanjat. Pek Lui Juha O.O. Kian menghala napas panjang, katanya, Yeaaah, kejadian di dalam dunia persilatan memang sukar untuk diduga, bahkan manusia seperti sastrawan berbaju perlenteh Hoa Siongsi yang berilmu silat amat lihai pun bersedia menggabungkan diri dengan pemilik pedang juisim kia M. Kejadian ini sungguh diluar dugaan. Bukan begitu saja, malah empat manusia bengis yang termahur sebagai gembong iblis nomor wahid dari pulau lautan timur pun telah bergabung dengan pemilik pedang juisim kia M. tersebut. Dari sini dapat diketahui kalau pemilik pedang juisim kia M. benar-benar memiliki ilmu silat serta kecerdasan yang lebih siapapun jua, Im Nyancu seperti tidak percaya dengan apa yang diucapkan Pek Lui Juha O.O. Kian. Kembali dia bertanya, Saudara H.O.O., mengapa kau mengatakan kalau sastrawan berbaju perlenteh Hoa Siongsi telah mengabungkan diri dengan pemilik pedang juisim kia M. Pek Lui Juha O.O. Kian. Nih ngelana pas panjang, dia melanjutkan kembali kisah pengalamannya di masa lalu. Ketika itu kami dua bersaudara menjadi terkejut setelah mengetahui kalau orang itu adalah sastrawan berbaju perlenteh Hoa Siongsi Lociampue yang termasuhur dalam dunia perselatan pada 30 tahun berselang, dengan amat hormat kami mohon maaf kepadanya di samping nih luluskan pula ajakannya untuk bergabung dengan perguruan hiat mobun saat itulah sastrawan berbaju perlenteh Hoa Siongsi Kami mengeluarkan sebilah pedang kecil berwarna perak yang 3 inci panjangnya, kemudian berkata, pedang kecil ini merupakan lambang dari perguruan hiat mobun kami, simpanlah baik-baik, pada bulan 1 tanggal 1 nanti. Datanglah ke puncak Tianqia M. Hang di Bukit Hang San untuk menjumpai ketua perguruan hiat mobun. Waktu itu kami merasa tertegun beberapa saat lamanya, kemudian segera bertanya, Hoa Lociampua, apakah ketua hiat mobun bukan dirimu sendiri dengan wajah serius dan suara dalam? Sastrawan berbaju perlenteh Hoa Siongsi menjawab, Aku orang si Hoa bukan manusia yang berkemampuan apa-apa, bagaimana mungkin aku bisa menjabat sebagai ketua hiat mobun? Aku tidak kelebih hanya salah satu bagian dari anggota hiat mobun. Dan kami berdua benar-benar amat terperanjat sesudah mendengar ucapan tersebut, Siapa gerangan yang memiliki kemampuan sedemikian hebatnya hingga dapat memimpin perguruan hiat mobun? Siapa gerangan orang itu? Setelah tertegun beberapa saat lamanya, kami dua bersaudara baru bertanya lagi, Hoa Lociampua, lantas siapakah ketua hiat mobun? Hiat mobun cukak lain adalah manusia berkerudung kain warna-warni yang belakangan ini menggetarkan dunia perselatan sebagai manusia sakti ibaratnya naga perkasa yang nampak kepala tak kelihatan ekornya, Dia pula pemilik pedang Jui Sim Kya M ini, Sedang soal namanya, Aku sendiri pun kurang tahu padahal sastrawan berbaju perlenteh Hoa Siongsi mengetahui nama serta asal-usul pemilik pedang Jui Sim Kya M tersebut, Hanya saja dia enggan untuk memberitahukan soal ini kepada dua bersaudara tersebut Karena kedudukan sastrawan berbaju perlenteh Hoa Siongsi dalam emperguruan hiat mobun hanya setingkat di bawah ketuanya Waktu itu, kami dua bersaudara merasa curiga apakah pemilik pedang Jui Sim Kya M benar-benar adalah seorang pendekar yang bersedia menegahkan keadilan dan kebenaran Agaknya sastrawan berbaju perlenteh Hoa Siongsi mengetahui maksud hati kami, Dengan cepat ia berkata, Pemilik pedang Jui Sim Kya M adalah bintang penolong dunia persilatan dewasa ini, Kalian tak usah sangsi atau berpikir yang bukan-bukan, Seandainya kalian tidak bernama besar dalam dunia persilatan, Hiat mobun tak akan mencari kalian walaupun aku orang si Hoa mencari kalian berdua sekarang, Namun secara dia yang dia yang telah menyelidiki dahulu tingkah laku serta watak kalian sebelumnya mengundangnya secara resmi. Anggota hiat mobun sedikit sekali dan ditetapkan hanya terdiri dari 12 orang, Setiap orang harus memiliki ilmu silat yang mi lebih orang lain, Kepandaian silat kalian berdua meski terhitung jagoan kelas 1 di dalam dunia persilatan, Tapi bila dibandingkan dengan manusia-manusia laknat dari golongan sesat, Kau masih ketinggalan jauh sekali. Akan tetapi soal ini tak perlu dirisaukan, Setelah berselah dengan ketua pada bulan 1 tanggal 1 di puncak Tian Kya M Hang Bukit Hang San nanti, Dia akan miwariskan beberapa maca M Kepandaian. Kepadamu bahkan dalam M berapa hari saja akan menembah tenaga dalam kalian. Setelah mendengar perkataan itu, Buru-buru kami menerima pedang Jui Sim Kya M itu, Semua kecurigaan dalam M hati kami pun lenyap tak berbekas, Bahkan rasa gembira kami tak terkirakan. Sedangkan sastrawan berbaju perlenteh Hoa Siung Si pun seusai mengucapkan perkataan itu Segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya Dap berlalu dari situ dengan menyeberangi sungai Setelah mendengar rahasia tersebut, Timbul suatu perasaan yang aneh dalam hati Im Nyan Chu, Sebenarnya setelah masuk kota Heng Yang dia hendak langsung mencari pemilik pedang Jui Sim Kya M Dan mencari mutiara mestikat Tian Hang In Yang Sin Chu serta kitab pusaka itu. Tapi sekarang, dia sudah mengetahui kalau kepandaian silat yang dimilikinya Tak mungkin bisa menandingi kelihayan dari pemilik pedang Jui Sim Kya M, Karena ia cukup mengetahui akan kelihayan ilmu silat yang dimiliki sastrawan berbaju perlenteh Hoa Siung Si, Kalau tokoh lihai seperti dia pun sampai taklu kepada pemilik pedang Jui Sim Kya M, Itu berarti kepandaian silat yang dimiliki orang itu tak terlukiskan dengan kata-kata. Tapi, Im Nyan Chu adalah seorang manusia yang keras kepala dan angkuh, Walaupun dalam hati kecilnya sudah timbul perasaan was-was terhadap kemampuan pemilik pedang Jui Sim Kya M, Namun dianekat untuk melaksanakan rencananya, Sebab Ku Si Hang sudah merupakan jiwa raganya, Ancaman jiwa terhadap pemuda itu sama artinya dengan ancaman jiwa baginya. Walaupun di luaran Im Nyan Chu merupakan seorang manusia yang aneh, Namun ia memiliki hangatnya cinta kasih seorang gadis serta cinta yang mendala M, Apa yang telah menjadi tekatnya tak pernah akan tergoyahkan lagi untuk selamanya. Dala M pada itu, Teklui Jiuhu Akian telah mengalihkan sorot matanya Mi mandang bintang yang berada di angkasa sana sehabis. Menyelesaikan kisahnya, kemudian telah Mi ngelana pas sedih dia berkata, Nona Im, kami dua bersaudara Mi mempunyai beberapa persoalan ingin mohon kepadamu. Im Nyan Chu sudah mengetahui apa yang hendak dia katakan, Tapi dia tetap berlagak seperti tidak tahu. Saudara Ho, kalian inginkan aku berbuat apa Nona Im? Kau harus tahu bagi anggota perselatan seperti kami, Pegang janji merupakan suatu yang penting, Setelah kami dua bersaudara bersedia menggabungkan diri dengan Hiat Mobun, Berarti kami merupakan salah satu bagian dari Hiat Mobun. Sebetulnya kami tidak kapantas Mi memberitahukan hal-hal tersebut kepadamu, Tapi sekarang setelah memberitahukan kepadamu, Kami berdua pun berharap kau bersedia Mi megang rahasia pada hari ini secara baik-baik, Dan aku pun berharap kau jangan Mi lakukan bentrokan yang bakal menimbulkan hal-hal yang tak menyenangkan dengan bakal ketua kami. Apakah kalian tega menyaksikan engkau Hang tewas dalam keadaan yang mengenaskan? Kata Im Nyan Chu sedih. Buru-buru pek, Luiju hao-okian berseru, Nona Im, aku orang si hao-o tidak bermaksud begitu, Aku hanya berharap Nona suka menahan diri bila berjumpa dengan pemilik pedang Jui Sinkia M nanti, Bila berhasil menemukannya, Aku yakin dapat Mi minta kepadanya untuk menyembuhkan luka yang diderita engkau Hangmu saudara hao, Atas dasar apa kau berani mengatakan secara meyakinkan Dan kalau dia pasti akan bersedia menyembuhkan luka dalam yang diderita engkau Hang diserobot dengan perkataan itu, Tek, Luiju hao-okian menjadi terbungkam dalam M seribu bahasa, Padahal dia sendiri pun tidak memiliki keyakinan tersebut, Dia tak tahu apakah pemilik pedang Jui Sinkia M akan bersedia menyembuhkan luka dari ku si Hang atau tidak. Dia hanya menganggap pemilik pedang Jui Sinkia M sebagai seorang yang bijaksana dan penolong kaum lemah, Asal keadaan yang sebenarnya dari ku si Hang diutarakan, Miscaya hal ini akan Mi mancaing simetiknya untuk menurunkan tangan dan menolong menyembuhkan luka ku si Hang. Asalkan pemilik pedang Jui Sinkia M berhasil ditemukan, Dia pasti akan mengawalkan permintaan kita, Alasannya tak mudah ku jelaskan, Tapi senadainya sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan atau tidak berhasil menemukan dirinya, Kita harus berangkat ke tebing Hei Jinkai, Keselamatan engkau Hang sekarang sedang berada di ujung tanduk, Bila harus ditunda berapa hari lagi, Mana mungkin ia bisa tahan untuk mencapai tebing Hei Jinkai kata In Nyan Su sedih. Pek, Luiju hao-okian menghala napas sedih. Aku pun tahu kalau nyawanya sedang berada dalam keadaan berbahaya, Tapi sekalipun kita menempuh perjalanan kilat siang dan malaem, Paling teidak Mi butuhkan lima hari untuk mencapai tebing Hei Jinkai, Padahal ia sudah empat hari terkena ilmu hao-okut Jan Hun Im Kang, Selewatnya tiga hari, Sekalipun tabib sakti hao-utu hidup lagi pun belum tentu bisa menyembuhkan pengakitnya. Beginilah situasi yang sedang kita hadapi sekarang, Sekalipun Mi buru ke tebing Hei Jinkai toh belum tentu bisa menyelamatkan jiwanya, Sedang tetap tinggal di Hang Yang untuk mencari Jui Sim Kya MCU pun masih tanda tanya besar, Tapi kita harus berbuat sesuatu, Hanya apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan menurut jalan pikiranku, Tetap tinggal di kota Hang Yang malah justru masih ada setitik harapan, Sebaliknya kalau berangkat ke Hei Jinkai tak lebih hanya menggantungkan pada suatu keajaiban, Maka aku pikir lebih baik kita tinggal sehari dulu di kota Hang Yang, Mari kita mencoba beradu nasib, Bila dalam sehari kita gagal. Menemukan jejak Jui Sim Kya MCU, Maka kita baru berangkat lagi ke tebing Hei Jinkai, Tentu saja aku orang si HOO tak bisa memutuskan masalah ini, Silahkan nona Mim pertimbangkannya sendiri bagaimana baiknya pikiran Im Nyancu sekarang sedang diliputi oleh pelbagai ingatan yang berkecamuk pakkaruan, Hatinya betul-betul terasa kalut, Diam, 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 Lelahkan air mata, Dengan sikap maupun tindak tanduknya selama ini, Nyatanya menaruh perasaan cinta yang begitu mendalaem dan suci bersih, Hal tersebut benar-benar berada di luar dugaan siapa saja. Padahal kekuatan cinta memang besar tak bertepian, Bila tanpa cinta, Kehidupan manusia di dunia ini menjadi sama sekali tak berharga. Tentu saja hal ini bukan terbatas dalayan soal cinta muda-mudi saja, Sebaliknya termasuk juga cinta kasih antara orang tua, Cinta dari sahabat dan lain sebagainya, Tapi antara setian banyak cinta, Sudah barang tentu cinta muda-mudi yang paling mendalaem. Begitulah, Dengan nada suara yang tegas dan berat Im Nyancu berkata, Engkau hang tak mungkin bisa mati, Kita tinggal sehari di kota Heng yang tanda seru tergetar keras perasaan. Perkataan pet, Luiju hao okian sesudah mendengar perkataan itu, Ia mengerti maksud Im Nyancu, Buru-buru serunya, Nona Im, Belum habis teka Luiju berseru, Sian hang kek sudah mim peringatkan dengan gelisah, Hati-hati, Penunggang kuda berbaju putih tadi telah berbalik kemari, Kali ini dia menuju ke tempat kita berada, Si tangan geledek hao okian tak sempat melanjutkan perkataan selanjutnya, Dengan sorot metu yang tajam bagaikan semilu dia menatap ke arah depan lekat-lekat. Waktu itu malah Im baru saja menjelang tiba, Beribu-ribu bintang tersebar memenuhi angkasa dan menyiarkan cahaya lembut dan licin, Jalan raya yang panjang dan lebar diliputi sinar putih dan terang. Dala Im keheningan inilah mendadak terdengar suara derap kaki kuda yang amat ramai bergema dari kejauhan sana, Lalu tampak sesosok bayangan putih bergerak mendekat dengan kecepatan tinggi. Dala Im waktu singkat kuda putih tersebut sudah berada 20 kaki di hadapan mereka lalu meringkik panjang, Kaki depannya didepak-depakan, Sementara turunnya berputar kencang tepat di hadapan mereka. Rupanya penunggang berbaju putih itu sudah meimbalikan kudanya lagi dan melarikan ke arah kota Heng, Yang, tindak tanduk yang sangat aneh itu cukup membingungkan orang. Pek, Lui Juhaokian dan Sian Hong ke KHOG segera berkerut kening setelah menyaksikan tindak tanduk penunggang kuda berbaju putih yang aneh itu, Dalam waktu singkat mereka sudah terbuai dalam lamunan masing-masing. Im nyancusi nona yang binal tapi licik seperti siluman rase itu hanya mengintip dari balik tirai, Dia sendiri pun dibikin tidak habis mengerti oleh tingkah laku penunggang kuda berbaju putih yang aneh tersebut. Namun dalam em hati kecilnya sudah muncul suatu perasaan was-was, Sebab tak kala orang berbaju putih itu membalikan kudanya tetap di hadapan mereka, Ia saksikan seluruh tubuh orang itu mi lambung di angkasa kemudian dalam em waktu singkat pula ia mi layang ke bawah dan duduk kembali di atas pelana kudanya. Demonstrasi kepandayan tersebut mi em buktikan kalau orang itu mi miliki ilmu silat yang luar biasa sekali. Tiba-tiba im nyancumi ngelala nafas sedih, katanya, Saudara hao, apakah kau melihat jelas gerakan tubuhnya tadi? Ya, kulihat amat jelas sahutpek, lujuh hao-okian, entah siapakah orang itu. Hebat benar ilmu silat yang dimilikinya kembali im nyancu menghela nafas. Orang ini selalu mengikuti kita, tampaknya ia sudah mengetahui keadaan kita yang sebenarnya, A-A-A-A-I, bicara dari ilmu silatnya yang sangat lihai, aku pun turut menjadi ngeri rasanya. Mendadak. Dari sisi kereta berkumandang suara tertawa dingin yang menyeramkan seperti sukma yang sedang gentayangan. Suara tertawa itu lengking dan lirih, Seperti jarum lembut yang ditusukan ke tubuh orang, sungguh menggetarkan perasaan siapa saja. Di tengah suara tertawa dingin yang menggidikan hati itulah, Tampak sesosok bayangan hitam berkelebat lewat. Kedua ekor keledai penghela kereta itu segera meringik panjang lantaran kaget, Kaki depannya segera didepak-depakan ke muka, Sementara laju kereta itu pun segera terhenti. Lalu kedengaran seseorang bertanya dengan suara yang nyaring dan lembut, Numpang bertanya, Apakah kereta ini hendak pergi ke kota heng yang? Suara tertawa dingin yang menyeramkan serta suara teguran yang halus dan lembut, Dua macam suara yang berbeda irama ini diutarakan pada saat yang hampir bersamaan, Maka ketiga orang tokoh persilatan yang berada di atas kereta keledai itu merasa terperanjat Dan tak tahu sejak kapan orang itu munculkan diri. Perubahan yang sangat mendadak dan sama sekali di luar dugaan ini Mim buat Kang Laiens yang HOU yang berada di atas siat tempat duduk kusir berubah muka, Tapi dikala mereka mendengar suara teguran dan berpaling, Keempat meti mereka kontan terbelalak dengan wajah tertegun. Sampai di manakah rasa kaget yang menceka em perasaan mereka, Bisa diketahui dari sini. Inyancu yang berada dalam em kereta dapat mendengar pula suara tertawa dingin dan suara pembicaraan tersebut, Maka dikala kereta itu berhenti, Sepasang matanya yang jeli dan tajam telah mi longok keluar lewat piraiden dan mi mandang ke muka. Dengan sebat hatinya tercekat, bulu keduknya pada bangun berdiri, Ia benar-benar amat ketakutan. Ternyata di bawah cahaya bintang tampak seorang nenek aneh yang bertubuh kecil sedang berdiri di sebelah kiri keledainya, Yang paling mengerikan adalah wajahnya yang jelek mengerikan itu, Separuh hijau, separuh hitam, separuh merah, separuh putih. Kalau cuma keempat warna yang berbeda itu tampangnya masih belum seberapa mengerikan, Yang menggidikan hati adalah bisul busuk yang menonjol dan mi menungi seluruh wajahnya itu, Selain menjijikan juga mi muatkan perut orang. Ini masih ditambah pula dengan rambutnya yang kusut penuh beruban dan kulit badan yang berminyak. Tampang muka semaca M ini sungguh menggidikan hati mi buat orang yang mi mandangnya benar-benar akan merasakan pecah nyali sebab dia kelihatan seperti setan iblis, Seperti kuntilanaka dari kuburan. Mendadak nenek jelek itu mi perdengarkan suara tertawa dingin yang rendah, berat dan amat mi mekihkan telinga. Suara tertawa dingin yang menggidikan tadi itu segera menyadarkan kembali pecah luigiu dan sian hangkek dari lamunan mereka, Meski demikian dengan sorot metu yang mi bawa perasaan di jari mereka awasi nenek jelek ini tanpa berkedip. Tampak si nenek bertampang jelek itu mim buka mulutnya dan mim perlihatkan sebaris giginya yang kecil putih, Kemudian dengan suara yang merubagaikan kecahuan burung nuri dia berkata, Engkau berdua mengapa kalian? Apakah secara tiba-tiba penyakit cacat kalian kambuh kalau tadi, Teh, luigiu dan sian hangkek merasa ngeri dan seram karena mengira sudah menjumpai sukma gentayangan atau siluman iblis, Maka sekarang setelah mendengar suaranya yang merdu merayu serta menyaksikan sebaris giginya yang putih bersih, Mereka makin tertegun lagi. Im nyancu yang berada dalam kereta pun turut merasa keheranan, Mereka tidak menyangka kalau nenek berwajah jelek itu mimilik suara yang begitu merdu dengan dua baris gigi yang putih dan bersih. Walaupun mereka telah menduga kalau orang itu sedang menyamar, Tapi dari atas wajahnya yang jelek itu, sama sekali tak berhasil menemukan tanda-tanda penyaruannya. Kalau dilihat potongan badannya yang kecil munggil, semestinya dia adalah seorang gadis remaja tapi punggungnya justru mimbungkuk, Ia nampak tua renta dan rambutnya telah beruban semua, sama sekali tidak dijumpai bagian-bagian yang mencurigakan. Nenek jeleka ini kelihatan agak marah ketika kami lihat Kang Laiens yang hau hanya berdiri termangu-mangu belaka, Dengan gusar bentaknya, hei, apakah telinga kalian sudah tuli semua walaupun dia sedang mimaki orang namun suaranya masih tetap merdu merayu, Dari tubuhnya terpancar pula bau harum semerbak bagaikan bunga anggrek, Begitu syahdu, begitu harum, mim buat orang merasa mabuk dan terbuai rasanya. Beg, Louis Jiu Hopian berpengetahuan luas, sebetulnya dia pun mimbenci orang ini, tapi ia enggan mencari gara-gara tanpa sebab atau suatu alasan tertentu. Apalagi jika teringat akan luka yang sedang diderita kusihang serta pedang angsoat kiam yang cukup menggetarkan dunia. Persilatan itu, dia merasa rahasia benar ini tak boleh sampai bocor dengan begitu saja. Maka dengan wajah penuh senyuman dia menjurah, kemudian katanya sambil tertawa, Bolahkah aku tahu, siapa nama saudara? Eeh, heeh, 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 sesudah terkekeh-kekeh nenek jelek itu terbatuk-batuk kering, Kemudian dengan suara yang tua dan mimlah selanjutnya, pemilik kereta yang berbaik hati, Berbuatlah kebajikan, bawalah serta aku si orang tua ke kota, bersedia bukan nada suara maupun gerak-geriknya tiada yang nampak dibuat-buat, Terutama keadaannya yang tua dan lemah, mimbuat hati orang merasa ibadah mimelas. Pek Lui Juhau Okian sekalian lebih terkesiap lagi, walaupun mereka tahu kalau orang ini sedang menyaruh, Tapi mereka harus mengagumi juga atas kemampuannya untuk memainkan sandiwara dengan pelbagai teknik dan taktik, Bahkan sebelum ini mereka tak pernah mendengar kalau dalam dunia persilatan terdapat manusia seperti ini. Pek Lui Juhau Okian menjadi serba susah setelah mendengar perkataan itu, Ia sama sekali tidak mengenal asal-usul orang ini, Sedang ilmu menyaruh mukanya juga menggidikan hati, Sudah dapat dipastikan ilmu sila yang dimilikinya tiada kedua di kolom langit, Seandainya permintaan orang itu ditolak, Sudah pasti ia tak akan menyudahi persoalan itu se-MPAI di situ saja. Sian Hang Kek H.O.O.G. menggelengkan kepalanya berulang kali seraya berkata, Nenek, harapkah suka maafkan, ruang kereta kami sudah diborong semua oleh tamu kami, Sedangkan tempat di samping kusir pun sudah disewa oleh Y.A.Y.A. ini, Maka harapkah sudah mimaafkan, untung saja jarak kota Heng yang dari sini tinggal setengah li lagi. Di A.M.D.A.M.P.K, Lui J.H.O.O.G. mengagumi akan betapa cepatnya reaksi dari adiknya ini. Kembali si nenek jelek terbatuk-batuk, katanya, A.A.I. kalau kau adalah pemilik kereta ini, Urusan akan lebih gampang dirundingkan lagi, Coba kau lihat, betapa tuannya aku, Apalagi sedang mengidap penyakit parah, Jangan lagi setengah li, setengah langkah saja rasanya sudah payah, Harapkah sudah diberbaik hati, Dia M.D.A.M.S.I.N.H. ke K.H.O.O.G. menyumpah di dalam M.H.T., Pikirnya, sialan, Jangan kau anggap sepasang metu kami sudah buta, Memangnya kami tidak tahu kalau kau sedang menyarup pek, Lui J.U.H.O.P.I.N. juga tahu, Apabila tidak menunjukkan sikap yang agak kasar, Mustahil orang ini bisa diusir pergi, Mendadak dia menarik muka, Baru saja akan berbicara, Mendadak dari balik ruang kereta berkumandang suara teguran dari Im Yancu yang dingin, Nona, Di antara kita tiada dendam atau sakit hati, Aku minta kau jangan mengganggu kami sambil berkata, Gadis itu menyingkap tirai dan melompat keluar dari keretanya, Oh oh Nona cilik yang amat cantik, Neneka jelek itu menjerit kaget, Im Yancu menarik mukanya dan berseru dengan wajah sedingin es, Hei, pentang matamu lebar-lebar, Kalau ingin berlagak seperti setan, Lebih baik tunggulah setelah lewat tengah malam nanti, Walaupun Im Yancu merasa terkejut oleh penyaruan orang ini yang dinilainya sangat lihai, Tapi sebagai orang yang cermat dan Bermata tajam, Setelah mengamati wajah orang T.T.U. Berapa saat, Segera diketahui bahwa nenek itu hasil penyaruan seorang gadis yang wajahnya pasti amat cantik jelita, Orang itu bisa muncul pada saat ini bahkan mengetahui keadaan mereka, Maka Im Yancu pun berencana untuk turun tangan ke Ji dan membinasakan orang ini, Padahal Im Yancu sekalian sama sekali teidakmi nyangka kalau perempuan aneh ini sudah lama menyembunyikan diri di atas kereta mereka, Jadi apa yang telah mereka bicarakan tadi dapat didengar olehnya dengan jelas sekali, Bahkan dia pun telah membantu mereka untuk memukul mundur seorang musuh tangguh, Si penunggang kuda berbaju putih tadi, Sebetulnya datang ke situ untuk mencari gara-gara dengan Im Yancu sekalian, Tapi setelah diketahui olehnya kalau di atas kereta berdiri si perempuan aneh tersebut, Dia pun lantas membalikan badan dan melarikan diri, Sementara itu, perempuan aneh tersebut masih tetap bersikap seperti seorang nenek, Katanya, nona siapa namamu? Taja em amat sepasang metmu dia em dia em Im Yancu menghimpun tenaga dalamnya bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan, Ketika mendengar perkataan tersebut, dia tertawa dingin dengan suara sinis dan mengenina, Jengeknya, aku bernama Lensin Gia Em Elo, Raja Akhirat untuk kaum pria, Tapi malah Em ini aku berganti nama menjadi Sinkui Gia Em Tu, Raja Akhirat penakluk setan perempuan berdandan aneh itu seakan-akan tidak mengerti apa yang dimaksudkan, Dia bertanya lagi kehranan, Apasih Raja Akhirat untuk kaum pria itu apa pula yang disebut Raja Akhirat penakluk setan Im Yancu tertawa dingin dengan seramnya? Kau tidak kami mahami? Inilah yang dienemakan Raja Akhirat penakluk setan di tengah pembicaraan, Gadis itu menerjang ke depan, Tangan kirinya dengan kelima jari yang terbentang lebar mencengkerah em wajah jelek si perempuan aneh tersebut dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Gerakan tubuh perempuan aneh itu memang ampuh, Terdengar ia menjerit kaget, Seperti ketakutan dia mundur dengan sempoyongan, Tapi justru dengan tindakan mana ia telah meloloskan diri dari cengkeraman kilat Im Yancu. Sesudah mundur, perempuan aneh itu berseru cemas, Nona, tunggu sebentar. Tunggu sebentar wajah aku siorang tua penuh dengan cemer ganas, Bila jari tangan Musa MPAI menyentuhnya, Aku bisa kesakitan setengah mati, Masa aku mau kau cengkerah em. Hawa napsu mim bunuh yang berkeca mukdala em dadaim nyancu semakin mimbara setelah menyaksikan cengkeramen mautnya berhasil dihindari lawan, Ia tertawa dingin lalu ujarnya sinis, HMMM, Selain topeng kulit manusiamu itu akan ku copot pada mala em ini, Bahkan aku pun hendaka mengirimmu ke akhirat untuk menakut-nakuti setan di situ berbicara sampai di situ, Dengan wajah penuh hawa napsu mim bunuh selangkah demi selangkah im diancu berjalan ke muka dan mendekati perempuan aneh itu. Kembali perempuan aneh itu berseru dengan cemas. Nona menyeramkan amat wajahmu, Oh oh oh, cepat simpan kembali wajah ganasmu itu, Aku seorang tua benar-benar ketakutan setengah mati. Walaupun perempuan aneh itu menyerukan kata-kata yang menunjukkan rasa takut, Namun dia masih berdiri tegak di tempat. Semula, bahkah dari balik matanya memancar sinar tajam yang menggidikan hati. Im diancu segera berkerut kening, Tiba-tiba lengan kirinya mim buat gerakan satu lingkaran busur dengan suatu kecepatan yang luar biasa, Kemudian telapak tangan kanannya secepat kilat mim luncur ke depan milancarkan serangan mim matikan. Begitu serangan mana dilepaskan, Bagaikan angin puyuh yang milanda daratan rendah, Segulung tenaga pukulan yang mahadasyat seperti ambruknya bukit karang atau melanda tibanya air bah meluncur tiba dengan habatnya. Menyaksikan datangnya ancamen dasyat tersebut, Perempuan aneh itu menggoyangkan tangannya berulang kali, Sambil mim perlihatkan lengannya yang kecil tapi putih bersih itu, Serunya keras-keras, Jangan, Jangan, Jangan nona jangan mim maksa aku seorang tua menunjukkan kejelekanku menyusul goyangan tangan itu, Segulung demi segulung hawa murni yang lembut dan halus terampal menimbulkan sedikit suara pun mi luncur ke muka dan menyambut datangnya ancamen dari imbyancu. Menyusul kemudian, Blu AAMM, Blu AAMM, Menggema di angkasa. Blu AAMM, Tanda seru serentak. Ledakan. Mirih. Sepasang bahu perempuan aneh itu nampak bergoncang sedikit tapi segera menjadi tenang kembali. Jauh berbeda dengan keadaan dari imbyancu, Sewaktu tenaga serangan lawan yang lembut itu menyentuh tenaga pukulan yang dilepaskan olehnya, Ia segera terasalah suatu tenaga pantulan yang maha dasyat berbalik mendesak ke arah tubuhnya, Mim maksa koda-kodanya menjadi gembur dan ia turut mundur sejauh dua-tiga langkah. Imnyancu termasuk seorang jago lihai pula dalam M dunia persilatan, Begitu dipaksa mundur oleh perempuan aneh yang tak diketahui asal lusungnya ini, Dia segera mim bentak nyaring. Bagaikan gulungan ombak dasyat, Tubuhnya berputar tiga kali secara aneh, Tahu-tahu ia sudah menerjang kembali ke sisi tubuh perempuan aneh tersebut. Gerakannya ini dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, Baru saja mundur, tubuhnya telah menerjang kembali ke depan, Padahak kekatnya sama sekali tidak memberi peluang kepada orang lain untuk mengatur diri. Menghadapi terjangan-terjangan maut dari lawannya, Perempuan aneh itu masih saja berteriak-teriak seperti orang gila, Sementara kakinya melangkah tanpa beraturan, Sepasang tangannya turut berputar-putar menciptakan lapisan hawa pukulan dasyat, Ketiga gulung tenaga serangan dari Imnyancu itu segera kena terpunahkan hingga lenyap tak berbekas. Imnyancu sudah terlanjur gemas atas sikap aneh musuhnya, Dia tertawa dingin, tubuhnya menerjang ke muka dengan gerakan cepat tangan dan kakinya digunakan bersama. Mami lakukan serangan kilat yang kesemuanya menggulung tubuh perempuan aneh tersebut. Agaknya perempuan aneh itu sudah dipancing hawa amarahnya oleh serangan balasan Imnyancu yang maha dasyat itu, Mendadak ia menarik kembali sikap keedan-edanannya. Sepasang ujung bajunya yang berwarna hitam, seperti dua ekor ular lincah, Menggulungi lingkar dengan kecepatan yang luar biasa, Ya amenebas, Ya amemapas, semuanya tertujuk ke uratna di pergelangan tangan Imnyancu. Sementara itu, Imnyancu telah mengembangkan pula segenap kepandaian sila yang dimiliki, Tenaga pukulannya yang berat seperti bukit karang selapis demi selapis meluncur ke muka ibaratnya angin puyuh dan hujan badai, Keadaannya benar-benar mengerikan. Sodokan jari tangan, bacokan telapak tangan, tendangan berantai, Semuanya dilancarkan dengan kecepatan tinggi serta gerakan yang nganas dan keji. Tenaga dalam yang dimiliki perempuan aneh itu benar-benar amat sempurna, Juga sangat aneh, semua ancamannya dilepaskan dengan gerakan yang nampaknya ringan, Tapi jurus serangannya justru sangat aneh dan ganas, Disertai pula dengan pelbagai perubahan yang membuat orang sukar untuk menduga atau mencegah sebelumnya. Ketika Kang La M. Siang Hao menyaksikan kecepatan gerak dua orang yang sedang bertarung itu, Diam biaya mereka menghela nafas panjang, tampaknya dunia perselatan memang penuh dengan aneka ragam kejadian yang diluar dugaan. Gerakan tubuh mereka indah dan lincah, serangannya ganas dan cepat, Setiap jurus serangannya dilancarkan secara beruntun dalam satu gerakan yang memanjang, Keampuhan jurus serangannya pun merupakan sesuatu yang menggetarkan sukma setiap manusia. Dalam waktu singkat, kedua orang itu sudah bertarung sebanyak puluhan jurus. Di dalam puluhan gebrakan tersebut, meski nampaknya Im Nyan Chu yang berhasil meraih kedudukan unggul, Tidak begitu dalam kenyataannya, justru jurus-jurus serangan dari perempuan aneh itulah yang seluruhnya mengandung ancamen mimatikan yang mengerikan hati, Tapi ia tidak berniat melukai Im Nyan Chu, maka semua ancamen tersebut dibuyarkan dengan begitu saja setelah mencapai pada sasarannya. Di tengah gerakan tubuhnya yang sangat cepat, tiba-tiba Im Nyan Chu berkelit ke samping menghindarkan diri dari ancamen kilat dari perempuan aneh tersebut. Telapak tangan kanannya dibalik dengan segera, dari serangan telapak berubah menjadi cengkeramen, di cengkeramnya urat nadilawan dengan suatu gerakan kilat. Sementara lima jari tangan kirinya disentilkan ke depan langsung menotok jalan darah Seng Hiang dan Houtu Hiat pada dahi kanan perempuan aneh tersebut. Ilmu silat yang dimiliki perempuan aneh itu memiliki permainan yang luar biasa, terdengar ia tertawa merdu dengan suara yang merdu merayu seperti bunyi keleningan. Mendadak telapak tangan kirinya direndahkan ke bawah, telapak tangan kanannya melakukan tangkisan sejajar dengan muka kemudian tubuhnya berputar cepat. Telapak tangan kirinya yang merendah dengan kelima jari tangan yang direntangkan lebar-lebar itu membalik secara tiba-tiba mencengkeram jalan darah Seng Hiat di sikut kanan Im Nyan Chu. Telapak tangan kanannya secara cepat menangkis gerakan Im Nyan Chu dan berbalik menotok jari tangan kirinya yang lagi mengancah emdahi kanannya itu. Terdengar, ia tertawa merdu. Nona Im, ilmu silatmu memang terhitung hebat juga, sayang aku tak punya waktu senggang pada malaem ini, tak ada salahnya bila pertarungan ini kita lanjutkan di kemudian hari saja. Im Nyan Chu benar-benar tidak habis mengerti bagaimana kerelawan mencengkeram jalan darah Seng Hiatnya itu, sebab jurus serangannya yang sangat aneh itu mi buat orang sukar mi loloskan diri, terutama posisinya sewaktu melancarkan serangan benar-benar hebat dan luar biasa. Begitu selesai berkata, perempuan aneh itu segera mengendorkan cengkeramannya pada sikut kanan Im Nyan Chu, lalu tangan kanannya mengayun ke depan, segulung kertas telah disusupkan ke dalam telapak tangan kanan Im Nyan Chu titik. Kemudian teidakna MPAK gerakan apakah yang digunakan, hanya terlihat sesosok bayangan hitam berkelebat lewat, seenteng selembar bulu, ia sudah melayang pergi menuju ke arah kota Heng Yang. Kelihayan ilmu meringankan tubuhnya itu sungguh luar biasa sekali, hampir saja ia tak percaya kalau umat manusia bisa memiliki kepandayan semaca M ini. Dia M-Dia M-Im Nyan Chu menghela napas panjang, pikirnya, sebenarnya aku mengira ilmu silatku sudah tiada tandingannya di kolong langit, tak nyana aku harus menelan kekalahan secara tragis di tangannya malam ini, padahal kalau ku dengar nada perbicaraannya, dia seperti belum begitu dewasa berpikir demikian, dia lantas nih meriksa isi surat yang berada dalam telapak tangan kanannya itu. Terbaca olehnya, surat tersebut berbunyi demikian. Wakil ketua dari Bansia Kau, Gin Choa Kiam, pedang ular pelak, Chiu Heng Tian telah mengetahui jejak kalian serta penyakit parah yang diderita olehnya di bawah surat itu tidak dicantumkan tanda tangan atau lambang lainnya. Selesai M-Im baca surat tersebut, M-Im Nyan Chu segera menghela napas sedih dan pedih. Helaan napas itu membuat orang sukar menduga isi hatinya, pelan-pelan dia menghampiri kereta keledai itu dan mengangsurkan surat tadi ke tangan Kang La M. Siang Hou Seraya bertanya, menurut dugaan kalian, siapakah perempuan aneh ini berbincang dari dendanan serta kepandayan silat yang dimiliki perempuan aneh ini? Agaknya belum pernah kodengar ada manusia semaca M ini dalam dunia persilatan menergar kalau M-Im kap pun teidak mengetahui asal usul dari perempuan aneh tersebut. Sekali lagi M-Im Nyan Chu menghela napas sedih, tanpa berbicara lagi di alantas naik ke atas kereta keledainya. Pek Lui Juha O'okian termenung sebentar, kemudian kata lagi. Tapi kalau dilihat dari gerak-gerik orang ini, tampaknya dia tidak bermaksud untuk memusuhi kita padahal Pek Lui Juha O'okian dan Siang Hou ke KHA O'ogi sudah menduga siapakah orang itu, tak terlukiskan rasa girang dalam M hati mereka, kedua orang itu sadar bahwa luka yang dideritaku Siang sudah tak perlu dikuatirkan lagi. Mari kita berangkat ke kota terdengar M-Im Nyan Chu berseru cemas. Kang Lai M Siang Hou segera M-Im bentak keras, cambuknya dihantamkan ke atas keledainya keras-keras, dua ekor keledai itu pun mulai berlarian menuju ke depan, suara roda kereta yang menggelas batu menimbulkan suara yang amat nyaring dan menimbelah keheningan Mala M. Waktu itu mereka telah percepat perjalanan untuk mencapai tempat tujuan, di bawah kerlipan cahaya bintang tampak debu mengepul M-Im menungi angkasa. Kota Heng yang merupakan kota pusat lalu lintas wilayah Ku-Ciu, bentengnya kekar dan tinggi, waktu itu kereta keledai tersebut telah menembusi pintu kota dan menerjang masuk ke dalam M. Tiba-tiba terdengar Im Nyan Chu berkata, Dari balik tirai, saudara Ho, cepat larikan kereta ke dalam kota, kita harus segera mencari rumah penginapan Sian Hong Kek Ho Gi berseru keras, cambuk di tangan kanannya segera diayunkan ke depan. Waktu itu kota Heng yang belum lama menjelang Mala M, suasana di sepanjang jalan raya amat ramai, pasar Mala M baru mulai dan lampu berwarna-warni menerangi di mana-mana, untuk berjalan kaki saja harus berdesakan, apalagi lewat dengan kereta, hak kekatnya sangat sulit. Dengan susah payah Kang Lam Sian Hong menjalankan kereta mereka menuju ke depan sebuah rumah penginapan yang agaka besar, Ketika mendongakan kepalanya, terbaca olehnya papan nama di depan pintu bertuliskan empat huruf besar, rumah penginapan yang teng sejak memasuki kota, secara tiba-tiba peklui Juha O'okian menyaksikan ada banyak sekali lelaki kekar bermata tajam yang secara diam diam mengawasi gerak-gerak kereta mereka. Menyaksikan hal mana, diam-diam ia berpikir, Sudah pasti mereka adalah para begundal dari Bansiakau, agaknya manusia-manusia laknat tersebut telah bersiap siaga untuk menerbitkan keonaran pada Mala M ini, sementara dia masih termenung, tiba-tiba tampakkah seorang pelayan muncul dari Dala M rumah penginapan itu dan berkata sambil menjura, Siwon sekalian, apa sedang mencari kamar? Penginapan kami mempunyai sebuah ruang tersendiri yang bersih dan tenang, bila tuan bersedia, harganya boleh dikorting sedikit. Belum habis dia berkata, tiba-tiba terdengar suatu drap kaki kuda berkumandang datang, menyusul seseorang berseru dengan suara parau, apakah di rumah penginapan ini masih ada kamar? Baru saja pelayan itu membalikan badan dan tak sempat membuka suara, Sian Hong Kek Hogi sudah menyerobot lagi, baik, kami pesan kamar itu baru saja selesai berkata, dua ekor kuda sudah berhenti di depan pintu rumah penginapan yang teng penunggang kuda itu adalah seorang lelaki berusia 35 anak M tahunan yang berwajah abu-abu dengan sebuah codet sepanjang berapa inci menghiasi pipi kirinya. Sedangkan yang lain adalah seorang lelaki berperawakan pendek yang sepasang keningnya menonjol keluar, sorot matanya tajam. Jelas merupakan jago perselatan yang dimiliki tenaga dalam amat sempurna. Begitu melihat kemunculan kedua orang ini, Kang Laems yang HOU segera berkerut kening. Belum sempat mereka mengucapkan sesuatu, lelaki bercodet itu telah berkata sambil tertawa terbahak-bahak, Haaah, 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 pelayan cepat tuntun kuda to ayamu ini keistal, siapkan makan dan minuman, sebentar pasti ada persen untukmu menyaksikan tampang tamunya yang mirip dua malaikat bengis itu. Si pelayan bergidik rasanya, bulu kuduk pada bangun berdiri setengah merengek. Ia berkata, Maaf to ayah berdua, dalam penginapan kami cuma tinggal sebuah kamar saja, kebetulan kamar tersebut sudah dipesan lebih dulu oleh tamu penunggang kereta ini. Lelaki bercodet itu segera melotot sekejap ke arah seng pelayan dengan sepasang metel, tikusnya yang tajam. Kemudian kami mandang sekejap ke arah kang layam siang HOU sambil mendengus. Sambil kami mengendalikan rasa gusar yang kami imbara di dada peklui jiwa HOU kian, ia melompat turun dari atas kereta dan berkata seraya menjura. Harap saudara sudi mi maafkan ahm ternyata kau pun jago kalangan persilatan kata lelaki bercodet itu dengan suara yang parau seperti gemerangan bobrok HMMM, tapi, kalian mesti tahu aturan, kamar di sini sudah kami pesan, lebih baik kalian mengalah saja sikap mereka yang sama sekali tak tahu aturan ini sungguh mi buat orang tak sabar menahan diri. Sian Hong Kek Gi segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 saudara apakah kau hendak mi maafkan sifat berandalmu ketika lelaki bercodet itu mendengar suara tertawa dari Sian Hong Kek, sekali lagi hatinya bergetar keras, tapi di luarannya tetap tertawa terbahak-bahak, katnya, haaah, haaah, kau pun seorang jagoan dari dunia persilatan sambil berkata, cambuk yang berada di tangan lelaki bercodet itu tahu-tahu sudah menegang kencang bagaikan sebatang tombak, agaknya dia sudah berusaha untuk mengumbar hawa amarahnya. Mendadak lelaki pendek yang berada di sampingnya menghalanginya tersebut sambil berkata, Saudara Tiong, kalau toh di sini tak ada kamar, kita tak usah ngotot untuk tinggal di sini, apalagi rumah penginapan di kota ini berpuluh buah banyaknya, mari kita pergi saja. Siasraya berkata, dia lantas menarik tangan lelaki bercodet itu dan berlalu dari situ. Menanti kedua orang itu sudah pergi jauh pelayan itu baru menyumpah dengan lirih, maknya, dua hari belakangan ini aku selalu bertemu dengan manusia kasar macam begitu, benar-benar lagi siya L, tek, Louis Juhau O'khian yang berada di sampingnya segera tersenyum, siapanya kemudian, engkau pelayan, apakah ruangan itu cukup tenang bukankah Tiong ingin mencari kamar? Penginapan kami terhitung penginapan nomor satu di kota Heng, yang, perlengkapannya lengkap, seri nisenya memuaskan, tak usah dibilang lagi, sejak bertemu dengan dua orang tadi, pelayan itu sudah dibikin mendongkol, apalagi setelah mendengar perkataan Pek, Louis Juhau. Kian seperti orang yang tidakkah bermaksud amarahnya makin menjadi mencari kamar. Pada saat itulah, mendadak ia pandangan matanya menjadi silau, tirai kereta disingkap orang, seorang gadis cantik jelipta melangkah turun dari kereta. Sebenarnya pelayan itu masih mengerutu terhadap Kang Lam Siang Hau, menanti Im Nyan Chu telah munculkan diri, dia baru tertegun dan berdiri mimatung seperti orang yang kehilangan semangat. Mimpi pun ia tak menyangka kalau di dunia ini terdapat gadis yang begitu cantik jelita. Setelah turun dari kereta, Im Nyan Chu berkata merdu, pemilik kereta, tolong bimbinglah kakak-kakau turun dari kereta mendengar ucapan tersebut. Seperti baru sadar dari impian, pelayan itu tak tahu apa yang dikatakan si Nona, buru-buru serunya dengan nada tergagap, Nona, biar aku yang menolongmu, biar aku yang minolongmu. Seriaya berkata dia lantas maju ke depan siap menubruk ke arah si Nona. Pek Lui Juha O'okian segera merentangkan menghadang jalan pergi pelayan itu, serunya tangannya. Hei pelayan, kau cepat nih bawa Nona kami masuk ke dalam pelayan itu segera merasakan tubuhnya seakan-akan menumbuk di atas ke batang tiang besi yang sangat kuat, kontan ia mundur dua langkah dengan sempoyongan. Tapi ia benar-benar terpikat oleh kecantikan Im Nyan Chu, kemudian serunya berulang kali, Nona silahkan. Hamba akan mengajakmu menuju ke kamar yang paling bersih dan tenang, tanggung kau pasti akan puas, tunggu sebentar seru LM Yancu dengan paras muka dingin dan kaku seperti salju. Sian Hong Kek Ha O'ogi telah mimbo pung turunku si Hong, saat itu dia sedang tertidur nyenyak sehingga keadaannya tak jauh berbeda dengan mati, mukanya pucat pias dan tubuhnya kaku. Ketika pelayan itu mendengus bau darah, apalagi melihat keadaanku si Hong, sambil menelan air liur buru-buru serunya, hei, hei, kalau dia sudah mati, jangan kau bawa masuk ke dalam rumah penginapan Im Nyan Chu berkerut kening, tangannya segera diayunkan ke depan berulang kali. Laap look dia tampar mulut pelayan itu beberapa kali, kemudian serunya dengan gusar, dia sedang sakit, mengerti? Kalau berani mengacau belo, hati-hati kalau ku beset kulit badanmu, ternyata di negeri Tionggoan berlaku suatu kepercayaan yang mengatakan, bila ada orang mati, tak boleh digotong masuk ke dalam rumah, kalau se-MPAI digotong masuk maka rumah tersebut bakal ada orang yang mati juga, pelayan itu merasakan matanya berkunang-kunang dan kepalanya pusing tujuh keliling karena ditampar oleh Im Nyan Chu, tapi ia sama sekali tidak menjadi gusar, malah sambil tertawa paksa, katanya, maaf nona, hei, hei, perlukah hamba panggilkan seorang tabib kenamaan tidakkah usah tukas Im Nyan Chu dingin, cepat bawa kami masuk ke dalam, pelayan itu mengiakan berulang kali. Lalu sambil tertawa cengar-cengir yang membalikan badan dan berjalan masuk ke dalam rumah penginapan. Sementara itu, Pek Lui Ju Hao Okian telah mengambil sebuah selimut dan ditutupkan ke atas badanku si Hong, setelah itu sekalian menurunkan barang bawaan mereka. Rumah penginapan yang teng memang terhitung rumah penginapan terbesar di kota Heng, yang seluruh bangunan ini liputi beberapa bau lebarnya, bangunan rumahnya mencapai 200 kamar lebih. Waktu itu hampir seluruh pandangan metel, tamu yang ada di sana tertuju ke wajah Im Nyan Chu, tapi setelah melihat ku si Hong dalam bu pengansian Hong Kek Ha O O Gi semuanya berguman di hati, benar-benar merusak pandangan indah. Masa seorang gadis cantik mim bawa seorang penyakitan yang hampir mampus, sebelum turun dari keretannya tadi, Teg, Lui Ju Hao Kian telah memperhatikan semua tamu yang berada dalam ruang penginapan, ternyata tak seorang pun yang dikena L. Dan kini, ia berjalan di patim belakang, sementara sepasang matanya yang jelinim perhatikan sekeliling ruang tersebut. Waktu itu, Im Nyan Chu berlagak seperti seorang gadis lemah yang tak berkemampuan apa-apa, langkahnya lemah G mulai, kepalanya tertunduk rendah-rendah seperti gadis T malu. Tindak tanduknya yang lemah lembut tersebut mim buat si nona semakin mim personakan hati orang, tak heran kalau puluhan or sang tamu yang berada di sana sama-sama terbelalaka dibuatnya, selain perhatian Mirka hampir tertujuk ke tubuhnya seorang. Dengan demikian, Pek Klui Jiu Hao Okian dan Sian Hang Kek Ho Gi jadi lolos dari pengamatan orang. Pek Klui Jiu Okian yang menjumpai kejadian itu, dia em-dia em mim uji akan kecerdasan Im Nyan Chu. Seng pelayan mim bawa mereka menembusi empat buah halaman, mim belok berapa tikungan dan sa MPAI di muka sebuah pintu kecil berbentuk bulat, sambil berpaling ke arah Im Nyan Chu, ujarnya tertawa, Nona, ruangan ini merupakan ruangan terbaik dari penginapan kami, tempatnya rapi, bersih dan dekorasinya indah mewah. Sembari berkata, dia sudah membuka pintu dan melangkah masuk lebih dahulu. Im Nyan Chu mencoba mim perhatikan ruangan itu, ternyata mim mang sepi dan terpencil letaknya, sekeliling bangunan terdiri dari dinding pekarangan yang tinggi, dalam em halaman tumbuh berbagai macam em bunga yang menyiarkan bau harum semerbak. Sambil tertawa, pelayan itu berseru, Nona, coba kau lihat, cocok tidak dengan halaman ini? pelan-pelan Im Nyan Chu melangkah masuk ke dalam luar napun. Ketika dilihatnya perabot kamar sangat bersih dan nyaman, sambil tersenyum dia mengeluarkan sekeping uang emas dan diserahatkan kepada pelayan sambil berkata, untuk sementara simpan dulu di kasir, lewat beberapa hari kita perhitungkan kembalinya buru-buru pelayan itu tertawa paksa, segera katanya, Nona ingin makan apa? Silahkan saja diperintahkan, hamba segera akan pesankan ke dapur tidakkah usah Im Nyan Chu menggoyangkan tangarnya berulang kali, bila ada urusan kami bisa mimanggilmu sendiri mendadak. Pada saat itulah, dari balik pintu bulat melangkah masuk seorang lelaki kasar berbaju hitam, tanpa mengucapkan sepatah katapun orang itu langsung menerjang ke dalam ruangan. Si pelayan yang kebetulan sedang mengundurkan diri dengan badan terbungkuk-bungkuk kontan bertuburkan dengannya. Seng pelayan yang kena tertumbuk oleh lelaki berbaju hitam itu kontan terpental sejauh berapa kaki dan jatuh tercelentang di atas tanah. Tapi dengan cepat dia sudah milompat bangun kembali sambil berteriak keras. Hei, hei, to'aya, Ruangan ini telah dipesan orang semua, mengapa kau masuk ke sini dengan sembarangan Sian Hang Kek Ho Gi sudah mimbaringkan tubuhku Sihang di atas pembaringan kayu WAKTU itu, mendengar suara ribut-ribut di luar, dia segera mimburu keluar dan menghadang di depan pintu, segera bentaknya dengan suara dingin. Saudara, apa maksudmu menerjang masuk ke dalam kamar kami sementara itu? Pek, Louis Jiu Hokian serta Im Nyan Chu telah mimburu pula keluar ruangan. Tiba-tiba terdengar Im Nyan Chu berseru sambil tertawa merdu, Pelayan, kau boleh keluar. Dia adalah anggota keluargaku, mungkin ada urusan penting hendak mencari kami. Pek, Louis Jiu Hokian, Sian Hang Kek Ho Gi serta lelaki berbaju hitam itu nampak tertegun sesudah mendengar ucapan tersebut. Sedang si pelayan segera mimbung bukan badannya dan berseru sambil tertawa paksa, Baik, baik, nona. Berbicara sampai di situ, buru-buru si pelayan mengundurkan diri dari sana, sekalian merapatkan pintu bulat tersebut. Setelah pelayan itu berlalu, paras muka Im Nyan Chu baru berubah menjadi dingin seperti es, di balik matanya yang jeli terpancar keluar cahaya tajam yang menggidikan hati, katanya setelah tertawa dingin dengan suara mengeramkan, di sorga ada jalan kau ogah melewatinya, neraka tiada pintu kau justru menerjang kemari, aku lihat nasib sialmu memang telah berada di depan mati setelah mendengar teguran mana, Pek, Lui Jiuhokian dan Sian Hang Kek Hao Ogi baru mengerti apa gerangan yang telah terjadi. Dengan cepat mereka melompat ke samping dan menghadang jalan mundur lelaki berbaju hitam itu. Semenjak menyaksikan gerakan tubuh dari Kang Leng Siang Hao, lelaki berbaju hitam itu sudah tahu kalau gelagat tidak menguntungkan, tapi dia terlalu yakin dengan berapa jurus serangan dasyat yang dimilikinya, maka paras mukanya masih nampak sangat tenang. Dia pun tertawa seram. Heheheheh, heheheheh, Nona mungkin kaulah yang menjadi gendakku si Hang In Yancu merasa amat terperanjat sekali, mukanya berubah menjadi merah pada em. Harus diketahui, gadis perawan di jaman itu tak pernah keluar rumah bila belum pernah menikah, meskipun adat istiadat tersebut tidak mengikat para gadis yang berkelan adalah em dunia persilatan, akan tetapi bila sampai dimaki orang sebagai gendaknya seorang pemuda, malah penghinaan tersebut benar-benar suatu penghinaan yang keterlaluan sekali. Benar Im Yancu sangat mencintai ku si Hang, tapi setelah dikatakan sebagai gendaknya ku si Hang oleh lelaki berbaju hitam itu, ia menjadi malu dan tersinggung perasaannya. Dengan suara rendah dan berat pek, Lui Ju Hao Okian segera menegur dingin, kau adalah manusia laknat dari Bansiakau lelaki berbaju hitam itu tertawa seram. Heheheheh, siapa kau? Berani benar menghina perkumpulan kami ternyata lelaki berbaju hitam ini adalah seorang Hiang Cu di bawah pimpinan ruang TE Hun Tam yang berada dalam perkumpulan Bansiakau, orang menyebutnya sebagai tisah siang, pukulau pasir besi, Bang Kwan Seng. Paras muka Sian Hong Kek Ho Gi berubah berat mim besi, dia turut berkata pula dengan nada dingin, mala em ini kau jangan harap bisa lolos dari kota kematian ini dengan selamat, agar kau bisa mati dengan hati yang jelas, ketahui lah bahwa yayamu berdua adalah kang layan siang hou begitu Sian Hong Kek Ho Gi melaporkan asal-usulnya, paras muka sip pukulan pasir besi Bang Kwan Seng berubah sangat hebat, tapi hanya sebentar saja telah pulih kembali seperti sedia kalah, dia tertawa seram makin keras lagi. Heheheheh, maaf, maaf, rupanya kalian berdua adalah Pak Louis Jiu dan Sian Hong Kek yang amat termasuhur itu, cuma aku pun ingin memberitahukan kepada kalian, sekarang bila tidak segera mengundurkan diri dari tempat ini, mungkin kau tak bisa hidup nih lewati kentongan kelima im yang cuman dengus dingin dengan nada yang menghina, dengan wajah diliputi hawa napsu mim bunuh, dia berseru pula, aku pun hendak kami memberitahukan kepadamu, kehidupanmu dalam dunia saat ini dengan cepat akan berakhir sambil berkata, paras muka gadis itu berubah semakin dingin seperti es, sepasang matanya mi mancarkan cahaya dingin yang penuh dengan hawa pembunuhan, pelan-pelan dia berjalan menghampiri sip pukulan pasir besi Bang Kwan Seng. Bergidik juga hati tisah Chiang Bang Kwan Seng sesudah menyaksikan paras muka Im Nyan Chu yang menggidikan hati itu, dia em-dia em pikirnya, aduh celaka, malah em ini aku benar-benar sudah salah melihat, ternyata dia mengira Im Nyan Chu adalah seorang gadis yang sama sekali tidak mengerti ilmu silat sehingga segenap perhatiannya dipusatkan pada Kang Laem Siang Hau berdua, dalam anggapannya kedua orang lelaki itu pasti dapat diatasi dengan mengandalkan kepandayan silat yang dimilikinya. Tapi sesudah mendengar Kang Laem Siang Hau melaporkan namanya seketika itu juga hatinya menjadi dingin separuh, tapi satu ingatan segera melintas pula di dalam benaknya, dia berniat untuk membekuk gadis itu dan menjadikannya sebagai sandra dalam usahanya melarikan diri nanti. Tetapi sekarang, ia sudah tahu sampai di manakah taraf kepandayan silat yang dimiliki gadis itu, bahkan jauh mengungguli kemampuan Kang Laem Siang Hau, bisa dibayangkan betapa terkesiapnya hati orang ini. Sekujur badan sip pukulan pasir besi bantuan senggei metar sangat keras, menyusul gerak tubuh Im Nyan Chu yang mendesak maju ke depan, dia mundur terus berulang kali. Udara di sekeliling tempat itu segera diliputi oleh suasana seram dan mengerikan hati. Mendadak. Sip pukulan pasir besi bantuan sengmiringkan badannya ke samping, lalu setelah bertekuk pinggang, tangan kanannya diayunkan ke depan menghajar dada Sian Hang Kek Hogi. Serangannya dilakukan cepat dengan kekuatan yang dasyat, terasa desingan angin tajam yang Mi mekihkan telingan Min Deru Deru. Sian Hang Kek Hogi termasuk juga seorang jagoan yang berdarah panas, melihat datangnya ancaman tersebut bukan mundur, dia malah maju ke depan, kakinya berputar seperti angin puyuh, tangan kirinya Mi balik dan menggunakan ilmu Kina Jilhoat, dia cengkeram urat nadi pada pergelangan tangan kanan lawan. Sebetulnya serangan yang dilancarkan sip pukulan pasir besi bantuan sengm terhadap Sian Hang Kek tadi tak lebih cuma sebuah gertak sambal belaka, baru saja telapak tangan kanannya didorong ke muka, buru-buru di Ami mibuyarkan kembali ancaman tersebut, tangan kirinya balik dibuang ke belakang dan menghantam ke arah. Pek Lui Jiu Hokian yang berada di sebelah kanan dengan sebuah pukulan maha dasyat. Menggunakan kesempatan yang sangat baik itu, lantas menyelingap keluar Mi lalui celah-celah di antara Kang La M. Siang Hau. Sian Hang Kek Hogi adalah seorang ahli dalam ilmu meringankan tubuh, sudah barang tentu ia tidak membiarkan lawannya melarikan diri dengan begitu saja, baru saja sip pukulan pasir besi bantuan senghendak menggerakkan badannya, bayangan manusia tampaknya berkelebat lewat, Sian Hang Kek sudah menghadang di hadapan mukanya sambil mendorongkan telapak tangan kanannya dengan sebuah pukulan aneh. Belakang MMM terjadi suatu benturan nyaring yang amat menyekikan telinga. Bahu kiri sip pukulan pasir besi bantuan sengkena terhajar telak sehingga mundur dengan sempoyongan, Wan Aki yang muntahkan darah segar, mukanya pucat pias, kulit mukanya berkerut kencang menahan penderitaan yang sangat hebat. Sian Hang Kek Hogi merasa terkejut bercampur tercengang juga ketika dilihatnya serangan yang dia lancarkan sama sekali tidakkah berhasil miminasakannya. Pek Luigiu Hokian sudah terlanjur mimbenci manusia durjana ini, ketika menyaksikan pukulan pasir besi bantuan senggundur ke arahnya dengan sempoyongan, sepasang telapak tangannya segera didorong ke depan dengan cepat. Segulung tenaga pukulan yang sangat dahsyat bagaikan gulungan ombak di tengah samudera langsung menggulung dan menghantar em jalan darah penting di seluruh tubuhnya. Seandainya tubuh si pukulan pasir besi bantuan senggundur terhajar oleh serangan angin puyuh yang dilancarkan Pek Luigiu Hokian miscaya da akan tewas seketika. Tapi, umat perselatan kebanyakan memang suka menggunakan akal licin atau tipu muslihat untuk merobohkan lawannya. Tiba-tiba terdengar pukulan pasir besi bantuan sengmim perdengarkan suara tertawa liciknya yang penuh dengan rasa bangga, secepat kilat tubuhnya mi lejit ke tengah udara, seperti seekor burung Raja Wali, ia melompati dinding rendah halamen dan mi layang pergi. Ternyata pukulan pasir besi bantuan seng sama sekali tidak menderita luka yang parah oleh serangan dari Sian Hang Kek Ho Gi tadi, akan tetapi dia adalah seorang manusia licik yang banyak tipu muslihatnya, dia tahu andai kata ia tak berlagak luka parah, nyawanya pasti akan beralnir hari ini. Itulah sebabnya setelah terhajar oleh serangan Sian Hang Kek tadi, dia mi maka esahawa murninya mendesak ke dada yang berakibat darah muntah keluar, dikala tubuhnya mundur dengan sempoyongan inilah dia mencari peluang untuk mi loloskan diri dari sana. Orang bilang di luar langit masih ada langit, di atas manusia tangguh masih terdapat manusia tangguh lainnya. Walaupun pukulan pasir besi bantuan seng menganggap perhitungannya lumayan hebat, tapi justru ada orang yang jauh lebih cerdas daripada dirinya. Sewaktu tubuh pukulan pasir besi bantuan seng hampir mencapai atas dinding pekarangan, entah sejak kapan, tahu-tahu in yang cu bagaikan sukna gentayangan sudah berdiri di atas dinding pekarangan tersebut. Sepasang tangannya segera diayunkan ke depan berulang kali, di antara sentilan jari-jari tangannya, sepuluh gulung desingan angin taja em yang mim bawa serangan mematikan langsung meluncur ke muka dan menghajar jalan darah ke mantion di tubuh pukulan pasir besi bantuan seng. Betapa terkesiapnya pukulan pasir besi bantuan seng ketika menyaksikan im yang cu sudah berdiri tegak di hadapannya, belum habis jeritan kagetnya dipancarkan. Kesepuluh gulung desingan angin taja em itu sudah menghajar sepuluh buah jalan darah kematian di atas tubuhnya, darah segar. Mi mancar keluar bagaikan pancuran, tak sempat mendengus lagi ia mati secara mengenaskan di tangan im yang cu. Badannya mencelat ke tengah udara dan belah AAMM terbanting keras di atas tanah. Selesai mim bereskan nyawa pukulan pasir besi bantuan seng dengan enteng im yang cumila yang turun ke atas tanah, lalu katanya dengan suara lirih, Saudara Ho, tolong kau bereskan jenazah orang ini, daripada nantinya pelayan itu geger. Sebenarnya Kang Lam Siang Hou masih termangul setelah menyaksikan im yang cumim bunuh pukulan pasir besi bantuan seng dengan lima jarinya, mereka menjadi kaget setelah menyaksikan im yang cu tahu-tahu berdiri di hadapannya, kesempurnaan ilmu meringankan tubuhnya itu ibaratnya sukna gentayangan saja. Dengan wajah penuh penyesalan, Pek Lui Ji Ho Kian berkata, Andai kata bukan Nona, hampir saja orang ini-ini larikan diri dari sini. Im yang cu amat murung, ia berkata, Sekarang jejak kita sudah ketahuan, sebentar lagi segala macam kerpotan akan berdatangan, yang paling menguatirkan adalah keadaan luka yang diderita Ngo Hong, kau tak usah khawatir Nona Im kata Pek Lui Ji Ho O Kian dengan penuh rasa percaya pada diri sendiri, luka yang diderita Ku Sau Hiap sudah pasti akan disembuhkan orang pikiran dan perasaan Im Yang Cu saat ini sudah dibikin bingung oleh keadaan luka dari Ku Si Hong, oleh karena itu ia tak bisa menangkap maksud lain dibalik ucapan tersebut. Setelah menghelana pas sedih, pelan-pelan ia berjalan masuk ke dalam ruangan. Enam buah lilin menerangi ruangan tersebut, membuat setiap bagian ruangan itu menjadi terang-benerang. Ku Si Hong berbaring di atas pembaringan kayu dengan wajah pucat keemas-emasan, sama sekali tiada warna darah yang menghiasi wajahnya, apalagi sesudah disiksa selama berapa hari oleh pukulan beracun HO Ukud Yan Hun Im Kang, tubuhnya benar-benar sudah dibikin kurus sekali hingga seakan-akan berubah menjadi dua orang yang berbeda. Kini dada Ku Si Hong sudah mulai naik turun tak menentu, gejala seseorang yang hampir mendusin, berarti saat baginya untuk menerima siksaan yang keempat dari ilmu pukulan HO Ukud Yan Hun Im Kang sudah hampir dimulai. Im Yan Chu mengambil selembar kursi dan duduk di samping pembaringan Ku Si Hong, matanya yang indah telah basah oleh Arimete, ia sedang menatap wajah Ku Si Hong tanpa berkedip. Dalam hati kecilnya sekarang sudah timbul suatu firasat tak berbaik, dia tahu kalau pemuda itu tiada harapan lagi, maka sewaktu Ku Si Hong sadar nanti, dia tak akan melepaskan kesempatan yang sangat baik itu untuk berbicara dengannya. Bila Ku Si Hong sedang mengalami suatu siksaan yang teramat keji akibat pukulan beracun yang diterimanya, hal mana selalu berlangsung dalam M1 jam lebih, karena waktu selama 1 jam adalah waktu yang dibutuhkan racun dingin HO Ukud Yan Hun Im Kang untuk milbes ke dalam tubuh. Selama 1 jam ini seluruh badannya tak akan merasakan penderitaan apa-apa, tapi seluruh badannya akan menjadi lemas dan sama sekali tak bertenaga. Mendadak. Dari dalam tubuh Ku Si Hong mengeluarkan suara G merutuk yang aneh sekali. Dari dalam tubuh Ku Si Hong mengeluarkan suara G mervituk yang aneh ke dalam tubuh. Terima kasih. selamat menikmati